Juru bicara Kementerian Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak menyebutkan, 6 pesawat tempur Dasko Rafale yang dibeli dari Perancis akan tiba di Indonesia dalam kurun waktu 56 bulan. Pada tahap awal akan ada 6 pesawat tempur Rafale yang akan tiba di Indonesia, puluhan pesawat multiperan itu akan tiba setelah Indonesia berhasil menjalin kesepakatan akuisisi 6 unit pesawat buatan Perancis tersebut. Proses produksi dan pengiriman sudah dilakukan seiring dengan Kementerian Keuangan mengefektifkan kontrak kesepakatan melalui pembayaran uang muka. Menurut Dhanil, pembelian pesawat tempur ini sebagai lompatan jauh yang dilakukan Prabowo untuk menunjukkan komitmennya menjadi Menteri Pertahanan. Terlebih, Prabowo berjanji memperkuat pertahanan dalam negeri secara maksimal ketika diminta menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, saat ini kekuatan pertahanan modern ada angkatan udara dan laut sehingga untuk mendorongnya perlu kekuatan yang modern. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyepakati pembelian 42 pesawat tempur asal Perancis. Selain pesawat, pemerintah Indonesia juga akan membeli 2 unit kapal selam buatan Perancis. Penandatanganan kontrak pengadaan pesawat tempur Dasko Ravale disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly. Dengan demikian, maka jumlah keseluruhan pesawat tempur yang akan diakuisisi Indonesia menjadi 42 unit. Menurut mantan dungeon Kopassus ini, kontrak 6 unit itu juga satu paket dengan pemberian dukungan latihan persenjataan dari Perancis. Dengan dukungan 40 pesawat tempur F-16 yang sudah ada saat ini, maka Indonesia akan menjadi negara dengan angkatan udara terkuat di regional Asia Tenggara mengalahkan Malaysia ataupun Singapura yang terkenal dengan F-35-nya.